Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah guys di episode sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Alec memang selalu mendapatkan ancaman dari si Andi untuk memberikan data-data perusahaan milik Abimana terlebih lagi kali ini Pak Herman pun yang memang sudah membelot kepada Abimana dan tentunya mengerjai si Reno dan juga Anita namun kali ini Anita dan juga Reno pun masih mempunyai satu cara yaitu si Alec ya guys dengan cara mereka menekan Alec tentunya Alec pun akan berhianat lagi kepada Abimana itulah yang masih mereka harapkan dari si Alec ini sehingga akhirnya si Andi pun yang selalu mengancam si Alec disini pun Alec awalnya tidak ingin berhianat lagi kepada Abimana namun dia tetap takut dan tetap was-was jika nantinya orang yang menelpon dan meneror dirinya itu akan memberikan ataupun menghancurkan keluarga Alec sendiri sehingga kali ini Alec pun semakin tertekan dengan adanya teror itu lagi namun disini si Alec pun tidak akan tinggal diam begitu saja yang tentunya karena ketakutannya dia pun akan mencoba untuk menceritakannya kepada David dikarenakan dia tidak mempunyai pilihan lain lagi jika dia tidak menghubungi ataupun tidak menceritakannya kepada David tentu saja dia pun akan selalu menjadi incaran dan juga bulan-bulanan dari si Andi tersebut sehingga kali ini kemungkinan besar ya guys bahwa si Alec akan menceritakan dan nantinya akan menyusun rencana bersama dengan David yang dimana Alec pun diminta oleh David untuk menuruti apa yang diinginkan oleh si Andi tersebut namun tentunya si Alec nantinya akan memberikan data-data palsu kepada si Andi itu namun disitu terjadilah perkelahian antara Alec dan juga si Andi yang dimana Andi pun berhasil dilumpukan oleh si Alec yang tentunya disitu juga sudah ada si David dan Abimana yang nantinya akan mencoba untuk membantu Alec dan mudah-mudahan itu semuanya akan terjadi ya sahabat dan tentunya jika itu terjadi kemungkinan besar si Andi pun akan tertangkap basah bahwa selama ini yang meneror Alec untuk memberikan data-datanya tak lain adalah si Andi jika si Andi sudah kebongkar dan ketahuan maka tak lain induknya pun akan secepatnya diketahui yang dimana dalang dari semua itu tak lain dari Anita dan juga Reno lagi dan mudah-mudahan semuanya akan secepatnya terungkap ya bahwa lagi-lagi mereka pun selalu mendapatkan ancaman bahkan juga teror dari si Alec tersebut yang diberikan oleh Anita dan juga Reno dan mudah-mudahan saja bahwa si Anita nantinya tidak akan pernah dimaafkan lagi oleh Abimana ya guys dan Abimana pun akan melakukan tindakan-tindakan yang memang nantinya akan sangat merugikan bagi Anita dan juga Reno nah sahabat Mimin itulah yang bisa Mimin sampaikan semoga saja kemungkinan-kemungkinan ini akan terjadi nanti malam jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di ANTV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax